Intro Pengakuan Ferry Irawan usai dilaporkan polisi terkait dugaan KDRT ke Vena Melinda Kabit Humas Polda, Jawa Timur, Kombes Dirmanto mengatakan Ferry sudah datang ke Direskrimum Polda, Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan dugaan KDRT Ferry mengatakan bahwa dirinya sakit sehingga pemeriksaan tidak bisa dilanjutkan Disebutkan yang bersangkutan punya penyakit asam lambung sehingga belum bisa diperiksa lebih lanjut oleh penyidik Direskrimum Polda, Jawa Timur Terkait status Ferry, Dirmanto mengatakan pihak kepolisian masih akan melakukan penyelidikan terhadap Ferry Diketahui, Vena Melinda dikabarkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit 4 Renakta Direskrimum Polda, Jatim, Senin 9 Januari 2023 Hal itu disampaikan Kasubdit 4 Renakta Direskrimum Polda, Jatim, AKBP Hendra Eko Triulianto Menurutnya, pelimpahan kasus dilakukan pada hari minggu lalu Berdasarkan informasi, dugaan KDRT terhadap ibu kandung Ferry Bramasta itu terjadi di Kabupaten Kediri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!